Jalur mudik Gunung Gumitir yang sebelumnya mengalami longsor beberapa waktu lalu hingga kini masih dalam proses perbaikan. Berdasarkan pantauan Satuan Lalu Lintas Pores Jember Jawa Timur, akses jalan penghubung Jember Banyuwangi ini masih belum maksimal. Di mana masih diberlakukan akses buka tutup jalan lantaran kondisi badan yang jalan sempit. Guna mengantisipasi kepadatan arus mudik lebaran, Sat Lantas Pores Jember akan mendirikan pos pengamanan selama 1x24 jam dengan menurjunkan 32 petugas yang dibagi menjadi dua shift di jalur tersebut. Mengingat akibat dari longsor sangat membahayakan jalan yang hanya bisa dilalui untuk satu jalur saja, Kasat Lantas Pores Jember AKBP Arum Inambala menyebut. Perbaikan akses jalan yang terkenal longsor ini diperkirakan akan rampung pada seminggu setelah lebaran. Kita melaksanakan kegiatan peninjauan di Jalan Raya Gumitir, tepatnya di kilometer 37200 yang mana kemarin terjadinya longsor. Karena kita lakukan peninjauan, memastikan apakah pengerjaan di kilometer 37200 ini pada saat nanti lebaran telah selesai dilaksanakan. Dari pengawas lapangan mengatakan belum selesai, kurang lebih selesainya hal. Pemirsa jelang arus mudik lebaran tahun ini, Jalan Nasional di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mulai diperbaiki. Hal itu dilakukan guna memperlancar arus mudik lebaran agar para pengguna jalan merasa aman dan nyaman saat melintas. Jelang mudik lebaran tahun 2023, sejumlah jalan nasional di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mulai diperbaiki. Hal itu dilakukan guna memperlancar arus mudik lebaran agar para pengguna jalan merasa aman dan nyaman saat melintas. Salah satu titik jalan yang mendapat perbaikan diantaranya di Jalan Nasional Simpang 3 Jeruklegi, Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, hingga Perbatasan Jawa Barat. Di lokasi ini, perbaikan jalan dilakukan sepanjang 150 meter. Perbaikan yang dilakukan berupa penambalan jalan dan perbaikan lapis fondasi jalan yang mengalami kerusakan. Lebih sekitar 150 meter. 150 meter ya. Ini masukkan ruas Simpang 3 Jeruklegi, Sidareja. Tempatnya di daerah Kupanganggung. Target hal yang 10 harus selesai karena untuk menghadapi arus mudik tahun 2023. Selain jalan nasional, perbaikan jalan kabupaten juga terus dikebut oleh Dinas PUPR Kabupaten Cilacap. Perbaikan jalan ditargetkan rampung satu minggu sebelum lebaran dan diharapkan bisa memperlancar arus mudik lebaran serta memberikan kenyamanan kepada para pengguna jalan. Fuginur Rahmawan, Cilacap, Jawa Tengah.